Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Benny Di video kali ini saya akan mereview sebuah kasur busa ya Yang saya beli itu dengan harga Rp. 260.000an ya teman-teman Saya membeli kasur ini di Shopee Jika kalian mau membelinya juga, saya akan taruh linknya di deskripsi video ini ya Oh iya, ngomong-ngomong ini kasur busa ukuran 140 x 180 ya teman-teman Dengan ketebalan 10 cm Dan ini saya kirim menggunakan jasa kargo ya Dan waktu pengirimannya itu agak lama ya teman-teman Di daerah saya di Banyuwangi dari Jakarta ini kayaknya ya Saya lupa tokonya Ini hampir satu minggu ya nyampe-nya Dan pengirimannya itu dia dilipat-lipat seperti ini ya teman-teman Nah ini banyak sekali yang harus saya buka solasi dan tali rafianya Nah ini dia Apakah ini worth it? Di harga Rp. 260.000an? Saya juga gak tahu Dan disini saya akan mereviewnya kepada kalian secara jujur ya teman-teman Jadi tonton terus video ini sampai selesai Nah ini dia Awal pertama kali kita unboxing dia itu kempes ya teman-teman Seperti ini Karena di waktu pengiriman Atau sebelum dikirim ini divakum dulu ya Biar kempes ya dan gak besar-besar banget Oh ya sekali lagi ini ukuran ketebalannya 10 cm ya teman-teman Nah disini cuma ada logo seperti ini Logo fotokopian ya Bukan dari logo-logo yang berwarna Dan saya tidak menjamin ke orian kasur busa ini Kita buka dari samping dulu ya Jadi yang pertama kali saya rasakan Setelah saya membuka si plastik pembungkus tadi Yaitu sebuah bau lem ya teman-teman Ini bau lemnya sangat menyengat sekali Dan sepertinya ini dilem dulu ya Lem kuning ya Tapi kenapa dilem? Sebentar lagi kita cari tahu ya Kenapa bisa kasur busa ini berbau lem ya teman-teman Nah ini dia waktu pertama kali kita unboxing Dia mengempes ya teman-teman Dan hampir jelek sekali ya bentuknya seperti ini Dan ini dia ya Ini belum balik Jadi mungkin kita harus menunggunya Satu sampai dua hari ya teman-teman Oke kita lanjut Dan penampakannya seperti ini ya Waktu pertama kali kita unboxing Dia menyisakan Segini ya ketebalannya Dan saya akan lanjut mereviewnya Jika ini sudah saya gunakan Selama dua hari ya teman-teman Atau lebih jelasnya Nggak diapa-apain ya Bukan digunakan Saya akan diamkan selama dua hari Dan ini dia penampakan busa di dalamnya Dia berlapis-lapis ya teman-teman Dan mungkin efek ini ya Yang membuat bau lemnya itu menyengat Karena ini disambung-sambung atas bawahnya Oke kita lanjut setelah dua hari kemudian ya Dan ini dia teman-teman Kasurnya saya sudah diamkan selama dua hari Dan mengembangnya itu ya Seperti ini ya teman-teman Nah ini dia Ini masih sekitar Lima jari ya Menurut saya ini menyusut sekitar satu sentian Dan untuk overall Ini sangat murah ya teman-teman Karena saya dapat ini di harga Rp260.000 Kita sudah bisa mendapatkan Kasur busa Yang Lebarnya 140 x 180 Dan ketebalan 10 cm ya teman-teman Nah ini dia Untuk empuknya Ya lumayan empuk lah ya Dan gak terlalu empuk-empuk banget ya Karena di deskripsi video Dan karena di deskripsi si penjual ini Atau di toko nya ini Density 26 ya teman-teman Ini ya lumayan Lebih padat ya Dibandingkan Yang Density VT 16 Atau 23 Atau 24 Itulah ya Karena Kasur busa itu Sangat bermacam-macam ya teman-teman Untuk Kelebihannya Ini harganya murah Dan disini Kita mendapatkan Di harga Rp260.000 Ini cocok sekali Digunakan Untuk Di depan TV ya teman-teman Seperti kasur lentai Ini dia ketebalannya Kalian bisa nilai sendiri Karena ini Review jujur dari saya ya teman-teman Ini dari efek Lipatan saat pengiriman Ini masih belum kembali ya teman-teman Ini dia masih bengkok-bengkok Nah ini dia Karena sebelum dikirim Ini divakum dulu ya teman-teman Dikempeskan Lalu dilipat-lipat Untuk kekurangannya Kasur ini Ya Dan untuk kekurangannya Kasur ini Dari segi Pembuatan mungkin ya Menurut saya Karena disini Bau lem Raja Wali Atau lem kuningnya Itu sangat menyengat sekali ya teman-teman Ini sudah dua hari Tapi bau lemnya Tetap ya Dan disini Di dalam sini Dia ada Tiga lapisan ya teman-teman Di bawah ini ada putih Di tengah ada hitam Dan Di bagian atas ini berwarna biru ya teman-teman Jadi ini dia yang Di lem ya Mungkin Mungkin ya Karena bau lemnya sangat menyengat sekali Nah ini dia Jadi Mungkin Video review dari saya Mengenai kasur busa Yang murah ini Cukup Sampai disini Jika ada pertanyaan Kalian tinggalkan di kolom komentar Jika video ini bermanfaat Bisa kalian share ke sosial media kalian Dan kita ketemu lagi Di video saya selanjutnya Yang seperti ini ya teman-teman Oke Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax